Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum swastiastu Salam kebajikan Mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Semoga Indonesia diberikan Kedamaian Kenyamanan bagi rakyatnya Kemudian Kesuksesan untuk kita semua Yang bekerja Semakin giat bekerjanya Gajinya tambah tentunya Kemudian yang punya usaha semakin sukses Usahanya laris Resekinya bertambah Dan tentunya barokah Amin Kali ini Bang Arju Mau Sedikit curhat Ya belajar bareng-bareng Bang Arju Sebenarnya gak pantas untuk menjadi guru Atau menerangkan Sebuah Sesuatu Karena Bang Arju kan Tidak Tidak mempunyai basic itu Tetapi Dalam video ini Bang Arju hanya sedikit Mencurahkan Pemikiran Pemikiran-pemikiran Bang Arju Yang selama ini Bang Arju Peroleh Dari Pengalaman Pemasangan Eksperimen Jadi Semoga aja Bisa dimengerti Bahasa-bahasa Yang Bang Arju Sampaikan Karena mungkin Penyusunan bahasanya Yang Yang Plekandit Polak-balik Polak-balik Itu biasanya seperti itu Semoga bisa dipahami Sekali lagi Jangan Kalau Mungkin sedikit Ada bahasa yang Mungkin kurang pas Penggunaannya Coba untuk dicerna Maksudnya Diambil nilai positifnya Bila ada yang positif Dan itu memang Dianggap Perlu Untuk Untuk Apa Diambil Diterapkan Di Pemasangan Idram Tetapi Bila umpamanya Salah Atau Ada yang Tidak benar Ya Mohon dimaklumi Mohon dimaklumi Dan Bang Arju Juga akan Berikan Cuplikan Salah satu Video Contoh Pompah Yang Konstruksinya Di Pipa inputnya Terjadi Masuk angin Jadi Setelah Hammer air Hammer air terjadi Setelah Klep limbah Menutup Jedek Disusul Dengan suara Sreset Sreset Itu Itu adalah Suara Udara Yang Ada di dalam Pipa input Dan udara ini Cukup Merugikan Sekali Karena Dia Tenaga yang Diasarkan oleh Pompa Itu akan Diredam oleh Udara yang Ada di dalam Pipa input Itu Sehingga Hammer air Akan menjadi Lemah untuk Membuka Klep tabung Hammer air Akan menjadi Lemah untuk Mengkompresi tabung Atau Mendorong Air Keketinggian Bismillah Semoga Teman-teman Pengeracin Ataupun Pengamat Pompa Hidram Bisa Memahami Bahasa-bahasa Yang saya Berikan Buka Bang Arju Mau Mengajak Belajar Bareng-bareng Belajar Bareng-bareng Untuk Memahami Pemasangan Atau Membuat Konstruksi Pompa Hidram Supaya Pompa Hidram Bisa Bekerja Dengan Maksimal Sesuai Dengan Kemampuan Sumbernya Masing-masing Sesuai Dengan Bentuk Konstruksi Yang Kita Buat Ya kan Banyak Faktor Yang Akan Mendukung Kerja Pompa Supaya Bisa Maksimal Jadi Kalau Menurut Versi Bang Arju Ini Maaf Sekali Lagi Menurut Versi Bang Arju Karena Jujur Pada Desarnya Bang Arju Memang Apa Mendalami Hidram Secara Udud Jidak Hanya Mempelajari Via Youtube Sebelumnya Dan Hanya Mengamati Karena Di wilayah Bang Arju Ini Banyak Pompa Hidram Dan Sering 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 Kepada Teknisi Atau Yang Sudah Merawat Pompa Hidram Yang Mungkin Lebih Lama Daripada Bang Arju Mendalaminya Jadi Emang Di Daerah Bang Arju Ini Banyak Suatu Saat Bang Arju Dokumentasikan Bang Arju Coba Video Ada Puluh Puluhan Puluhan Unit Pompah Hidram Di Total Itu Mungkin Mencapai Di Atas 50 Bahkan Ratusan Pompah Hidram Di Beberapa Desa Kalau Dijumlahkan Seperti Itu Satu Desa Saja Di Darah Guntur Itu Lebih Dari 60 Unit Itu Kemarin Bang Arju Dapat Informasi Dari Pak Carinya Ya Kan Oke Disini Ada Beberapa Gambar Ada Beberapa Gambar Yang Bang Arju Gambar Tetapi Sekali lagi Bang Arju Tekankan Bahwa Ini Bang Arju Peroleh Dari Pengamatan Dan Eksperimen Bang Arju Tidak Didukung Oleh Teori Tidak Didukung Oleh Teori Maksud Bang Arju Tidak Dukung Oleh Apa Bang Arju Belajar Di Bangku Sekolah Atau Kuliah Enggak Karena Bang Arju Enggak Kuliah Nah Disini Gambar Yang Bang Arju Coba Untuk Tunjukkan Disini Adalah Bentuk Aliran Air Pipa Input Yang Sama 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 Sekali Yang Terjebak Disini Jadi Alirannya Normal Bulet Normal Kemudian Yang Satu Adalah Bentuk Aliran Yang Di sepanjang Pipa input Ini Ada Terjebak Udara Jadi Biasanya Melengkung Seperti Ini Pipanya Agak Melengkung Sehingga Disini Ada Udara Udara Ini Gak Bisa Keluar Gak Bisa Maju Berbalik Kesumber Air Juga Gak Bisa Maju Gak Bisa Ini Namanya Udara Terjebak Di Sisi Panjang Pipa Input Di Lengkungan Seperti Ini Semakin Panjang Atau Apa Lengkungan Ini Semakin Langsam Enggak Nonjol Kayak Gini Enggak Tapi Agak Memanjang Lengkungannya Otomatis Udara Itu Akan Semakin Panjang Berada Di Atas Bagian Atas Pipanya Sesuai Dengan Lengkungannya Bentuk Aliran Airnya Biasanya Seperti Ini Dia Tidak Full Dia Mungkin Hanya Separuh Kadang Penuh Kadang Separuh Dan Biasanya Biasanya Alirannya Akan Lebih Kencang Daripada Yang Normal Jadi Dia Agak Bertekanan Dan Kayaknya Deras Sekali Muncrat Karena Apa Disini Ada Penyumbatan Ada Udara Sehingga Pipanya Itu Sebagian Terisi Oleh Udara Ketika 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 Sumber Air Itu Mempunyai Tekanan Ya kan Ke Pipa Input Otomatis Ketika Di ruangan Pipa Input Ini Ada Ruang Yang Terisi Udara Itu Dia Akan Seperti Dipitet Kalau Orang Jawab Bilang Dipitet Dan Otomatis Ruangannya Akan Lebih Sempit Yang Dialiri Air Karena Sebagian Diisi Udara Dan Tentunya Akan Tambah Seperti Seakan Akan Tambah Kencang Airnya Karena Jalurnya Sempit Dengan Tekanan Tentunya Akan Lebih Deras Airnya Tetapi Karena Pompah Hidram Itu Yang Dibutuhkan Adalah Tekanan Air Bukan Kecepatan Air Sehingga Pipa Input Yang Masuk Angin Ini Akan Merugikan Konstruksi Pemasangan Hidram Akan Merugikan Konstruksi Pemasangan Hidram Nanti Bang Harju Terangkan Di Gambar Selanjutnya Karena Apa Karena Hidram Membutuhkan Adalah Yang dibutuhkan Hidram Itu adalah Tekanan Air Sekali Lagi Yang dibutuhkan Kerja Pompah Hidram Mekanisme Kerja Pompah Hidram Adalah Tekanan Air Bukan Kecepatan Air Kecepatan Air Tanpa Tekanan Itu Kurang Sempurna Ya kan Oke Kalau Seandainya Kita terapkan Di Pompah Hidram Nah Kita Agak Bergeser Ke Gambar Yang Sebelah Sini Ini Adalah Contoh Pemasangan Hidram Yang Sempurna Lurus Ini Contoh Pemasangan Hidram Yang Benar Pemasangan Pipa Input Yang Benar Kemudian Mekanisme Up Gimana Kitback Kalau Diterapkan Di Pompah Hidram Apa Pengaruhnya Bila Pipa Input Itu Diterapkan Di Pompah Hidram Kemudian Terkendala Oleh Angin Atau Ada Angin Yang Audara Yang Terjebak Di Dalam Pipa Input Ini Salah Satu Contoh Pemasangan Yang Benar Pipa Input Itu Lurus Dari Beberapa Pilihan Penggunaan Bahan Baku Pipa Input Dari Pipa Pralon Atau Yang Pertama Besi Pralon HDPE Kalau Selalu Bang Arju Bilang Kalau Memilih Bahan Pipa Input Itu Menggunakan Besi Karena Apa Dia Keras Dan Dia Kaku Otomatis Untuk Pemasangan Penyusunan Untuk Lurusnya Pipa Ini Itu Lebih Mudah Tapi Mungkin Anggarannya Akan Jauh Lebih Besar Itu Aja Efek Efeknya Kemudian Kalau Kita Menggunakan Pralon Pralon Untuk Jarak Pendek Mudah Untuk Memeluruskan Untuk Jarak Pendek Mudah Sekali Untuk Agak Mudah Tapi Lebih Mudah Besinya Karena Besi 6 Meter Pipa Pralon 4 Meter Kemudian Besi Kaku Kalau Pipa Pralon Kalau Udah Terisi Air Dia Bisa Melengkung Kalau Landasan Pipanya Itu Tidak Benar Benar Lurus Dan Rata Dan Itu Beresiko Untuk Masuk Angin Tentunya Apalagi Jalurnya Panjang Pipanya Sangat Beresiko Untuk Masuk Angin Untuk Penggunaan Pipa Pralon Kemudian Pipa Pralon Karena Dia Bahan Bakunya Hanya Menggunakan Plastik Bahan Baku Pralon Sejenis Plastik Sama Dengan Plastik Otomatis Kekuatan Ketahanan Dari Bahan Bakunya Itu Yang Dipertanyakan Kalau Seandainya Sumber Airnya Kuat Elevasinya Tinggi Kerja Pompanya Maksimal Itu Pasti Ketahanannya Dijamin Gak Bakal Kuat Untuk Menahan Tekanan Karena Apa Pipa Input Ini Berfungsi Tidak Sekedar Menyalurkan Air Seperti Bang Arjita Dibilang Penggerak Pompa Idran Adalah Tekanan Air Sehingga Pipa Input Ini Berfungsi Menyalurkan Tekanan Tekanan Dioleh Pompa Akan Menjadi Hammer Air Atau Palu Air Atau Ledakan Air Yang Akan Digunakan Untuk Mengkompresi Tabung Tetapi Hammer Air Yang Dihasilkan Oleh Klep Limbah Itu Akan Menuju Dua Arah Yang Kita Harapkan Untuk Mengkompresi Tabung Tetapi Ledakan Hammer Air Ini Juga Akan Mengarah Kembali Ke Sumber Air Makanya Syarat Pipa Input Itu Harus Kuat Harus Kuat Harus Keras Tidak Boleh Fleksibel Nah Ketika Tekanan Itu Balik Ke Sumber Air Tentunya Tekanan Sumber Air Akan Menahan Karena Ketika Klep Limbah Ini Membuka Disini Ada Tekanan Yang Akan Mengarah Ke Pumpa Ketika Klep Limbah Dengan Konstan Atau Dadakan Menutup Otomatis Ada Hentakan Hentakan Dari Tekanan Yang Melaju Cepat Yang Menekan Kuat Itu Akan Berlawanan Atau Berbenturan Dengan Hammer Air Yang Ditimbulkan Ke Arah Sumber Air Sehingga Disini Ada Tekanan Yang Cukup Kuat Yang Harus Ditahan Oleh Pipa Input Kalau Pipa Input Enggak Kuat Pasti Akan Pecah Tekanan Yang Berlawanan Ini Semakin Mendekati Pumpa Berarti Tenaga Yang Dihasilkan Akan Semakin Dimaksimalkan Untuk Mendorong Air Tetapi Bila Pipa Input Ini Terlalu Pendek Otomatis Peluang Tekanan Ini Lebih Besar Untuk Berbalik Ke Sumber Air Dan Menghantam Bak Sumber Air Dari Sisi Dalam Itu Sendiri Biasanya Akan Ada Tekanan Yang Berbalik Ke Arah Ini Itu Adalah Mekanisme Kerja Tekanan Dan Pumpanya Makanya Yang Dibutuhkan Adalah Keras Dan Kuat Lurus Kemudian Kalau Menggunakan HDPE HDPE Itu Nanti Dalam Pemasangan Apalagi Yang Ukurannya Besar 3 In 4 In Wah Ini Akan Lebih Kaku Dan Karena Dia Pengemasannya Sistem Roll Otomatis Untuk Kita Membuat Dia Lurus Seperti Pipa Besi Itu Susah Tentunya Pasti Ada Belak Beloknya Yang Ditakutkan Atau Yang Tidak Diharapkan Dalam Pemasangan Pipa Input Ini Akan Seperti Ini Ketika Menggunakan HDPE Lengkungan Lengkungan Ini Yang Akan Beresiko Beresiko Ada Terjebak Udara Di Dalamnya Udara Ini Ketika Pompah Bekerja Tekanan Sudah Mulai Jalan Ini Udara Ini Sulit Untuk Balik Juga Sulit Mau Maju Juga Tidak Bisa Karena Ini Turun Udara Ini Terjebak Di Sini Dan Ketika Pompah Bekerja Dia Hanya Akan Bergeser Sana Sini Sana Sini Itu Biasanya Suara Pipa Inputnya Ketika Pompah Memukul Limpa Guang Memukul Jedek Disusul Dengan Suara Sereset Sereset Di Dalam Pipa Input Itu Ciri-ciri Pipa Input Yang Ada Udara Terjebak Di Dalam Pipa Kemudian Apa Hubungannya Kenapa Udara Ini Akan Mempengaruhi Tekanan Sumber Air Tekanan Yang Dihasilkan Oleh Kerja Pompanya Oke Kita Terangkan Disini Ini Gambarnya Ya Karena Udah Lama Enggak Gambar Gambar Ini Jelek Mohon Dimaafkan Oke Ini Gambar Kita Anggap Pajin Gambar Pompanya Ya Kan Kemudian Ini Gambar Pipa Pipa Input Kalau Seandainya Lurus Kan Seperti Ini Semakin Jauh Lengkungan Ini Walaupun Dia Lengkungannya Enggak Begitu Ketara Enggak Begitu Pompanya Ini Diameter Garis Tengah Garis Tengah 10 Senti Lengkungannya Hanya 5 Senti Aja Kalau Lurus Gini Ini 5 Senti Kita Gambarkan Udara Ini Kan Dari Sini Ini Ruangan Yang Akan Terisi Udara Ruangan Yang Akan Terisi Udara Udara Ini Enggak Bisa Balik Ke Sumber Air Juga Enggak Bisa Mau Maju Juga Enggak Bisa Karena Turun Karena Berat Jenis Udara Lebih Ringan Daripada Air Lebih Ringan Makti Salah Lagi Saya Ngomong Oke Apa Pengaruhnya Mungkin Kalau Awal Kita Menghidupkan Pompa Itu Enggak Begitu Kurang Begitu Kelihatan Pengaruhnya Tetapi Ketika Kompresi Pompa Semakin Padat Karena Outputnya Semakin Tinggi Ya Kan Nah Itu Baru Nanti Kerasa Jadi Begini Sumber Air Mempunyai Tekanan Yang Mengarah Ke Limbah Buang Atau Kepompa Ketika Disini Ada Udara Otomatis Air Akan Melalui Sisi Bagian Bawah Udara Tersebut Menuju Pompa Kemudian Lama-lama Lama-lama Ketika Air Dialirkan Dulu Pompa Belum Didupkan Disini Ditutup Disini Penuh Dengan Air Otomatis Disini Ada Tekanan Yang Akan Yang Sama Tekanannya Sama Antara Ruangan Sini Dengan Yang Sini Ketika Pompa Belum Bekerja Kemudian Ketika Pompa Bekerja Ketika Limbah Buang Membuka Air Akan Mengalir Keluar Dengan Tekanan Penuh Sesuai Dengan Kemampuan Sumber Airnya Sesuai Dengan Elevasi Pipanya Sesuai Dengan Volume Bak Di Dalam Air Dari Permukaan Air Ke Pipa Input Akan Mendapatkan Tekanan Dari Arah Sumber Air Yang Otomatis Udara Ini Akan Menyusut Karena Juga Mendapat Tekanan Sifat Udara Dia Akan Dia Bisa Menyusut Ketika Mendapatkan Tekanan Dan Mungkin Ruangannya Dia Akan Yang Tadinya Panjang Dia Akan Seperti Ini Semakin Memusat Kelengkungan Tetapi Dia Akan Semakin Memenuhi Pipa Semakin Memenuhi Pipa Tapi Dia Akan Terpusat Terpusat Di Lengkungan Ketika Klep Limbah Membuka Pengaruh Udara Ini Dia Akan Memusat Tetapi Dia Akan Mengeras Terkompresi Oleh Tekanan Dari Sini Dan Juga Tekanan Di Daerah Sini Nah Kemudian Ketika Klep Limbah Dengan Spontan Secepat Cepatnya Untuk Menutup Disini Terjadi Hammer Air Atau Pukulan Air Yang Akan Dimanfaatkan Pompa Untuk Mengkompresi Tabung Karena Tenaga Ini Juga Akan Menuju Dua Arah Sebagian Berbalik Otomatis Tenaga Ini Akan Mengkompresi Udara Dari Sisi Pompa Dari Arah Pompa Kemudian Tekanan Yang Dari Bak Sumber Air Akan Menahan Sehingga Apa Sehingga Ketika Tenaga Kekuatan Hammer Air Ini Akan Menghasilkan Tenaga Yang Kuat Pompa Akan Tenaga Akan Mendorong Udara Terkompresi Dari Arah Pompa Menuju Bak Sumber Air Sehingga Udara Disini Akan Bisa Menjadi Seperti Ini Akan Memenuhi Ruangan Ini Dan Ketika Udara Itu Terkompresi Berarti Udara Itu Akan Sifatnya Menjadi Padat Karena Akan Menjadi Padat Akan Menjadi Padat Dan Ketika Tenaga Berbalik Ini Tenaga Ini Akan Diredam Oleh Udara Ini Karena Sifat Udara Yang Elastis Apa Elastis Kalau Orang Ngomong Karena Bisa Menyusut Dan Bisa Memuai Pokoknya Itulah Udara Ini Akan Meredam Meredam Tekanan Ini Padahal Fungsi pipa Input Itu Harus Bisa Menahan Tekanan Balik Sekuat Sekuat Sehingga Tekanan Itu Menjadi Kompresi Tenaga Kompresi Tabung Nah Ketika Ada udara Di Sini Justru Pipa Input Itu Bukan Menahan Tapi Meredam Meredam Tekanan Sehingga Tekanan Ini Hanya Memantul Dan Udara Ini Bisa Lari Kesana Pertama Kali Hamur Terjadi Udara Ini Akan Berlari Terdorong Bergeser Kemudian Ketika Klep Limbah Ini Membuka Udara Ini Akan Berbalik Lagi Ke Tempat Semula Makanya Ketika Pempa Bekerja Biasanya Disini Ada Bunyi Sreset Sreset Ada Udara Yang Ada Air Dan Udara Yang Lari Kesana Kemari Nah Kemudian Ketika Kompresi Kompresi Tabung Ini Semakin Padat Semakin Keras Udaranya Karena Outputnya Semakin Tinggi Otomatis Hammer Air Yang Kita Butuhkan Untuk Membuka Klep Tabung Harusnya Semakin Kuat Untuk Menghasilkan Daya Dorong Yang Kuat Karena Klep Tabung Akan Semakin Keras Menutupnya Nah Kalau Seandainya Di dalam Pipa Input Ini Ada Udara Sedangkan Klep Tabung Kompresi Tabung Udaranya Sudah Keras Gimana Kita Akan Membuka Atau Pompa Akan Bekerja Dengan Baik Bila Disini Ada Udara Karena Apa Tenaga Yang Dihasilkan Itu Tidak Sepenuhnya Ditahan Oleh Tekanan Dari Bak Sumber Air Tetapi Ditahan Oleh Udara Sedangkan Udara Sifatnya Fleksibel Sifatnya Bisa Menyusut Dan Mengembang Bisa Menyusut Karena Tekanan Dan Bisa Mengembang Karena Tekanannya Lemah Dan Bisa Mengembang Ketika Otomatis Disini Ada Pantulan Justru Ada Pantulan Untuk Meredam Tenaga Sehingga Apa Kerja Pompa Gak Bakal Bisa Maksimal Kadang Mungkin Hanya Maksud saya Gini Ketika Ada Udara Disini Ini Pengaruhnya Bisa Mengurangi Tenaga Yang Dihasilkan Oleh Pompak Ini Untuk Mengkoperasi Tabung Bisa Berkurang Sampai 40% Tergantung Udara Disini Semakin Besar Ruang Udaranya Atau Lengkungan Lengkungan Ini Semakin Banyak Otomatis Bisa Lebih Dari 50% Tenaga Akan Hilang Tenaga Akan Hilang Ini Adalah Penjelasan Saya Penjelasan Bang Arju Dan ini Bang Arju Peroleh Hanya dari Penelitian Bang Arju Eksperimen Bang Arju Bang Arju Tidak Tau Kalau Dari Versi Maaf Yang Memang Mendalami Soal-soal Seperti Ini Saya Tau Tapi Sekali Lagi Kenapa Ini Berpengaruh Karena Pompah Hidram Itu Membutuhkan Tekanan Bukan Kecepatan Air Padahal Kalau Umpamanya Kita Lihat Dari Ini Bentuk Aliran Dia Akan Lebih Cepat Yang Masuk Angin Justru Tetapi Kenapa Lebih Maksimal Ketika Alirannya Full Tanpa Udara Di Dalam Pipa Input Seperti Itu Kemudian Ciri-cirinya Ciri-ciri Pipa Input Ketika Masuk Angin Itu Oke Ini Ini ada Filer Gak Pokor Tekanan Ciri-ciri Pipa Input Masuk Angin Itu Biasanya Kalau Pompah Kita Mulai Hidupkan Umpamanya Persekali Kerja Pompah Persekali Limbah Buang Bekerja Itu Umpamanya 20 PSI Umpamanya Pompah Akan Ketika Awal Kita Hidupkan Itu Akan Sekali Berdorongan 20 Jedek Jedek 20 Dia Normal Kalau Tenaganya Kuat Dia Akan Normal Terus Nah Kalau Pipa Input Itu Masuk Angin Di Tekanan Yang Pengukur Menunjukkan Tekanan Tertentu Ketika Disini Normal Dia 20 20 Umpamanya Persekali Dorongan Dia 20 Tenaganya Tau-tau Disini Langsung Hilang Tenaganya Jarum Ini Enggak Bisa Bergerak Kemudian Kerja Pompa Enggak Stabil Langsung Seperti Itu Jadi Dia Tenaganya Akan Konstan Deng 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 Tau-tau Lepas Itu Itu Biasanya Ciri-ciri Kalau pipa Inputnya Masuk Angin Karena Apa Kalau Pipa Input Itu Normal Tidak Ada Udara Yang Terjebak Di Dalam Pipanya Dia Akan Bekerjanya Juga Normal Pempa Pempa Akan Bekerja Normal Kemudian Jarum Ika Akan Menunjukkan Tenaga Yang Relatif Stabil Dan Penurunannya Pun Akan Stabil Pemamanya Gerakan Yang Pertama 20 20 20 Kemudian 15 PSI 15 Kemudian Dia turun Lagi 10 PSI 10 PSI Kemudian Dia turun Lagi 7 PSI 5 PSI Sampai Akhirnya Dia Akan Berhenti Di Suatu Titik Tertentu Yang Menunjukkan Bahwa Hammer Air Dan Kompresi Tabung Udah Sama Besar Sama Sama Kuatnya Kompresi Tabungnya Padat Tenaganya Udah Sama Dengan Kompresi Tabung Otomatis Di titik Itu Pempa Akan Berhenti Karena Apa Karena Tenaga Hammer Air Atau Tenaga Yang Ditimbulkan Oleh Pompa Tenaga Sumber Air Sudah Tidak Bisa Membuka Klep Tabung Pasti Di titik Itu Pompa Akan Berhenti Bekerja Atau Pompa Tidak Stabil Kerja Pompanya Tidak Stabil Lagi Tetapi Kalau Jarumnya Udah Nggak Ngangkat Tapi Kerja Pompanya Masih Bagus Berarti Itu Klep Tabung Pocor Biasanya Seperti Itu Ketika Jarum Ini Nggak Mau Naik Lagi Tetapi Kok Kerja Pompa Nggak Nggak Berubah Bisa Dipastikan Klep Tabung Pocor Seperti Itu Dan Seperti yang Kemarin Bang Arjo Apa Pemasangan Di Di Daerah Kopeng Itu kan Seperti itu Pipa HDPE Dia agak Melengkung Melengkung Inputnya Jadi Disitu Ada suara Ketika Tekanan Itu Mulai Di atas 80-90 PSI 100 PSI Itu Setelah Pompa Memukul Limbah Buang Menutup Itu Disusul Dengan suara Sreset Sreset Itu Di dalam Pipa Inputnya Sehingga Untuk Dewa Ruci Kemarin Di Kopeng Itu Ketika Kran Output Bang Arjo Tutup Pompa Bekerja Itu Di tekanan 100 PSI Pompa Masih Bekerja Dengan Normal Tenaga Masih Sekitar 20 PSI Per sekali Dorongan Tapi Ketika Ketika Di angka 120 Itu Langsung Hilang Jadi Tidak Bertahap Jarum Itu Tidak Bertahap Langsung Hilang Langsung Pelempes Kemudian Masuk Angin Kemudian Sebenarnya Untuk Yang Pompa Yang Model Horizontal Limbah Buangnya Horizontal Searah Dengan Pipa Input Itu Ketika Kita Apa Kita Mendapatkan Pipa Input Masuk Angin Itu Sebenarnya Ada Sedikit Cara Untuk Mengurangi Supaya Kerja Pompa Juga Masih Bisa Stabil Tetapi Mungkin Pengaruhnya Hanya Sekitar 25% Jadi Menaikan Tenaga Tetapi Itu Tidak Bisa Maksimal Tetap Cara Ini Pun Tidak Bisa Memaksimalkan Tenaga Konstruksi Sumber Air Ini Jadi Bisa Direndam Bisa Direndam Bisa Direndam Sebatas Ini Limbah Buangnya Itu Masih Bisa Jalan Pumpa Masih Bisa Jalan Masih Bisa Naik Lagi Ampernya Tetapi Tetap Ini Berpengaruh Ketika Tidak Direndam Umpamanya Kita Hanya Menghasilkan 80 PSI Pumpa Berhenti Atau Melopos Ketika Kita Tambah Air Direndam Paling Bisa Naik Jadi 100 PSI Umpamanya Tadi 80 Paling Sampai 100 PSI Sudah Melopos Lagi Padahal Kalau Normal Mungkin Bisa 150 PSI Ketika Keren Keren Ditutup Pumpa Kita Hidupkan Itu Kompresi Kabung Umpamanya Normal Bisa Nampai 150 PSI Pumpa Baru Berhenti Bekerja Karena Kompresi Sudah Padat Tenaga Sudah Sama Kuatnya Sehingga Tenaga Hamer Air Tidak Bisa Membuka Klep Klep Tabung Lagi Seperti Itu Uji Cobanya Seperti Itu Bang Arju Kan Sering Sampaikan Jadi Untuk Menguji Konstruksi Itu Keren Output Ditutup Pumpa Coba Kita Hidupkan Sampai Sampai Tekanan Berapa Pumpa Mampu Mengkompresi Tabung Pak Pumpa Mampu Mengkompresi Tabung Keren Output Kita Tutup Pumpa Kita Jalankan Nanti Di Titik Tekanan Tertentu Jarum Akan Berhenti Dan Pumpa Akan Berhenti Atau Kerja Pumpa Tidak Stabil Lagi Itu Berarti Menandakan Kemampuan Konstruksi Hanya Sebatas Itu Tetapi Kalau Keren Output Ditutup Kok Pumpa Masih Bekerja Dengan Suaranya Masih Normal Pukulannya Masih Bagus Tapi Jarum Udah Tidak Mau Naik Itu Bisa Dipastikan Klep Tabung Bocor Berarti Di Tekanan Itu Ketika Jarum Itu Berhenti Klep Tabung Bocor Mungkin Di Tekanan Di Bawah Itu Klep Tabung Normal Kadang Seperti Itu Ketika Di Puncak Tekanan Tertentu Itu Pumpa Masih Bagus Tetapi Jarum Udah Nggak Mau Naik Itu Bisa Dipastikan Klep Bocor Pasti Itu Soalnya Apa Kalau Kompresi Tabung Udah Sama Besarnya Dengan Tenaga Yang Dihasilkan Oleh Pumpa Itu Klep Ini Nggak Bakal Bergerak Nggak Bakal Bergerak Pasti Disini Tidak Ada Vakum Disini Akhirnya Tidak Ada Vakum Setelah Klep Limbah Menupuk Itu Nggak Ada Vakum Disini Sehingga Kemungkinan Ini Nggak Mau Berbalik Lagi Klep Klep Limbah Nggak Mau Buka Lagi Ketika Kompresinya Sama Besar Kekuatannya Alhamdulillah Maaf Kalau Susunan Bahasanya Saya Polak Balik Polak Balik Mungkin Ya Atau Mungkin Sulit Dipahami Ya Kita Anggap Saya Curhat Di Youtube Kita Belajar Bareng Bareng Gitu Aja Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Apa Wawasan Baru Atau Tambahan Pengetahuan Dari Ocehan Bangarju Dari Ocehan Bangarju Sekali Lagi Ini Pemahaman Ini Bangarju Peroleh Dari Pengamatan Bangarju Tidak Didukung Dengan Teori Atau Rumus-rumus Fisika Sekali lagi Seperti itu Jadi Seandainya Ada Teman-teman Rekan-rekan Yang Mempunyai Keahlian Untuk Rumus-rumus Fisika Mungkin Bisa Ikut Membantu Meluruskan Kalau Seandainya Ada Yang Keliru Dalam Menerangkannya Kita Kita Belajar Bareng-bareng Saling Bertukar Pengalaman Karena Pada Prinsipnya Kalau Pemahaman Bangarju Pumpah itu Nomor Dua Yang Pertama Prinsipnya Dalam Pemasangan Pumpah Hidram Adalah Konstruksi Konstruksi Pemasangannya Karena Ini Yang Akan Menghasilkan Tenaga Setelah Konstruksinya Bener Baru Kita Bisa Menilai Pumpahnya Pumpah Bisa Enggak Bekerja Secara Maksimal Baru Kita Bisa Menilai Pumpahnya Pumpah Settingannya Sesuai Enggak Dengan Tenaga Sumber Air Dan Beban Outputnya Kalau Pumpah Settingannya Sesuai Pembuatannya Sesuai Dengan Kemampuan Sumber Dan Beban Output Serta Pilihan Besaran Output Yang Kita Pilih Untuk Menaikkan Akhir Itu Biasanya Pumpah Akan Lebih Ringan Bekerjanya Tidak Berat Karena Apa Hammer Air Atau Tenaga Yang Diasat Oleh Pumpah Itu Akan Tertransfer Ke Akan Menjadi Kompresi Tenaga Kompresi Ketabung Sedangkan Tabung Disini Ada Isi Udara Udara Akan Flexible Untuk Menyusut Ketika Mendapatkan Kompresi Dan Dia Akan Memantulkannya Lagi Untuk Menjadi Gaya Dorong Naik Ketinggian Ketika Settingan Pumpah Ini Benar Antara Kemampuan Klep Limbah Mengolah Sumber Air Kemampuan Klep Tabung Untuk Menyuplai Tenaga Ke Pumpah Ke Tabung Kemudian Juga Diikuti Dengan Besaran Outputnya Bila Ini Seimbang Kalau Ini Kontras Kalau Ini Sesuai Insyaallah Tenaga Yang Akan Dihasilkan Akan Lebih Besar Debit Air Akan Lebih Banyak Atau Daya Dorong Akan Lebih Kuat Jadi Kalau Kita Belum Bisa Membuat Konstruksi Yang Benar Kita Enggak Bakal Belum Bisa Juga Kalau Menurut Bang Aju Belum Bisa Juga Untuk Menilai Pompah Ini Bener Ap Enggak Kalau Konstruksi Sudah Benar Baru Kita Bisa Menilai Pembuatan Pompah Settingan Pompah Pas Enggak Ukuran Output Pas Enggak Nah Itu Oke Sudah Mahrib Ini Karena Bang Arju Membuat Video Ini Juga Meh Mahrib Maturnuun Atas Atas Partisipasinya Meluangkan Waktu Untuk Menonton Jurhatan Suratan Bang Arju Semoga Bermanfaat Kalau Seandainya Memang Ini Bermanfaat Ada Tambahan Ilmu Ada Pengetahuan Ada Pembenaran Dari Panjeningan Panjeningan Setoyo Ya Monggo Bang Arju Minta Untuk Disebarluaskan Supaya Yang lain Juga Mendengar Ojaan Sujaan Bang Arju Terima Kasih Udah Pas Adan Mahrib Mohon Dukungan Like Dan Subscribe Dan Tentunya Disebarluaskan Ke Teman-teman Bila Berkenan Maturnuun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 Tentunya 6 Tentunya